Dari Sambas kita beralih ke Kabupaten Ketapang, Sodara, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilio, menghadiri upacara adat kolan Karabut Sayang Rampak Padi di Desa Dampit, Kecamatan Sandai. Upacara adat kolan Kabun adalah tradisi pascapanin masyarakat Desa Demit sebagai ungkapan syukur dan mohon keberkatan yang maha kuasa, doata perimbang alam bumi tanah aray Tuhan tahun depan. Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Ketapang, Alexander Wilio berharap acara adat tahunan kolat Kabarut Sayang Rampak Padi ini tetap dipertahankan, dan beliau mengaku mendukung penuh kegiatan adat semacam ini. Sekda juga berharap agar upacara adat kolat Kabarut selain dipertahankan, juga dapat dijadikan agenda rutin tahunan, dan meminta dinas budaya dan parwisata untuk memfasilitasinya dalam bentuk anggaran. Terkait adanya keinginan masyarakat adat Desa Demit untuk memiliki rumah adat yang agak representatif, Sekda pun menyetujuinya. Sekda mengatakan secara prinsip, pemerintah daerah membuka diri dan mendukung terhadap segala upaya pengembangan, pelestarian adat dan budaya, atau tradisi seluruh suku bangsa yang ada di Kabupaten Ketapang. Namun demikian, Sekda menjelaskan prasyarat dari rumah adat agar mendapat alokasi anggaran dari pemerintah melalui dana hibah. Masyarakat harus menghibahkan terlebih dahulu tanah yang hendak didirikan bangunan rumah adat tersebut kepada pemerintah. Acara-acara yang penting saya tahu, ini saya semangat bisa kita bertanggungan terus. Dan saya sampaikan, atas nama pribadi, saya sebagai Sekda, Kofi Kerintang Daerah, apalagi saya sebagai Pati, Jaga Pati, Lama Sula 2010, mendukung penuh. Dan karena di sini, jika ada dinas mulai pemisasa, Pak Kofi Kerintang Daerah, silahkan nanti tahun depan di persistasi melalui APBD Kabupaten Ketapang. Lebih lanjut, Sekda menjelaskan, jika lokasinya belum tersedia, maka pemerintah daerah tidak bisa memberi anggaran. Ketika tanahnya sudah tersedia, penganggarannya pun harus sesuai dengan spesifikasi bangunan dan estimasi pengerjaannya. Sekda menyarankan, agar segera dibentuk panitia pembangunan rumah, dan melengkapi segala persyaratan perolehan hibah dari pemerintah supaya ada APBD perubahan ini bisa dianggarkan. Sekda kembali mengingatkan, menjaga tradisi adalah menjaga harga diri identitas diri. Dengan menjaga tradisi, masyarakat dapat berdaulat secara budaya maupun ekonomi. Sekda juga menyinggung tradisi berladang. Sekda meminta, tradisi tersebut tetap dilestarikan namun menghimbau agar tidak mengeksploitasi tanah dan hutan secara berlebihan agar anak cucu kebahagian. Selanjutnya, pemberian golong tongang. Mengakhiri pesambutannya, Sekda pun meminta para domong dan seluruh masyarakat adat di desa Demit tetap semangat menjaga, merawat adat jalan jamban titih sejak karosek mula tumbuh tanah mula menjadi. Upacara adat kolat kabarut sejak rampang padi di Demit ini dihadiri antara lain oleh Camat Sandai, Polsek Sandai, dan Ramil Sandai, Ketua DAD Sandai, Kades Demit, para domong mantir. Pada acara adat kolat kabarut di desa Demit ini, Sekda ketapang didampingi antara lain oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Asisten Sekda bidang ekonomi dan pembangunan, Kepala Distanakbun, Kepala Inspektorat Repalianto, Kaban Kesbaknpol, Kabak Pemerintahan Sekda Kabupaten Ketapang, Disparbut, Kepala Satpol PP, BPKAD, dan Prokopim. Selanjutnya pemberian kolam tonang.